Anjong aseo tetangga online Nah gimana? Suasananya udah kayak di Korea belum? Berhubung saya belum pernah ngajak kalian ke Korea Jadi sekarang saya mau ngajak kalian home tour Ke rumah ala Korea, yuk! Ya tetangga, sekarang saya mau ngajak kalian home tour ke rumah ala Korea Ini rumahnya, lokasinya ada di Bogor Tepatnya di Areum Park, Bogor Nah kalau kalian penasaran, luasan bangunan di belakang saya adalah 70 meter persegi dengan luas tanah sekitar 5,5 x 14 meter Kemudian bisa kalian lihat ini rumahnya udah ala Korea banget ya Dan rumah di belakang saya ini mengusung konsep Korean Dreams Yang sehat, mewah, tapi juga indah Yuk kita lihat rumahnya Bentuknya udah ala-ala rumah Korea banget ya Dari depan, tapi ini udah disesuaikan juga dengan iklim di Indonesia Nah bentuk atapnya seperti itu, kalian bisa lihat Udah kayak di K-drama belum? Nah disini juga banyak unsur kayu nih tetangga Seperti di kanopinya ini Dia tiangnya sebenarnya pakai bahan baja Namun dilapis lagi dengan ornamen supaya terlihat seperti batang kayu gitu ya Sementara untuk di bawahnya, dia pakai material keramik ini Dengan motif batu alam seperti ini Ini sekitar 40 x 40 cm Dia minimalis aja, rata semua tetangga Dan jangan khawatir, kita bisa masih dapat taman di area sampingnya Jadi masih ada hijau-hijau di depan rumah Dan karpotnya ini karena cukup luas, dia bisa menampung hingga 2 mobil Dan juga beberapa kendaraan motor gitu ya Atau kendaraan orang 2 Nah ada identitasnya lagi selain unsur-unsur kayu di depan rumah Di sini juga ditampilkan unsur Korea lainnya Kalau di Korea tuh biasanya di depannya batu-batuan hitam gitu ya Ornamen-ornamen batu alam hitam Tapi kalau di sini dia pakai bata hitam dengan tekstur seperti ini Seperti batu alam gitu ya Ini juga bagus, detailnya menarik Menambah aksen atau looknya jadi Korea banget tetangga Dan di depan sini terdapat jendela Tapi ini di baliknya apa ya Nanti kita lihat bareng-bareng tetangga Dan di sini dindingnya juga ada variasi berupa kamprotan seperti ini Dan di samping sini dibuatkan bench Jadi kalian nggak usah bikin-bikin lagi bench gitu ya Kalau beli rumah di sini langsung udah disiapin bench dengan nuansa kayu juga seperti ini Dan di depan sini kalian bisa lihat Unsur kayunya nggak berhenti hanya di penutup-penutup tiang ini aja Tapi juga masih sampai ke bagian pintu rumah atau pintu utamanya nih tetangga Dia pakai material kayu solid Engineering wood di finish duko seperti ini dengan tekstur kayu tetangga Ini terasa solid kayunya dan udah dapet smart door juga Untuk material frame jendelanya dia pakai aluminium ya Dengan warna hitam seperti ini Nah sekarang kita mau lihat dalamnya Yuk ikutin saya Dan nggak hanya tampilan luarnya Di dalamnya juga ini nuansanya korea banget ya Tapi sebelum saya jelasin lebih jauh Saya pakai sleeper dulu nih Biar lebih menjiwai Oke tetangga Sekarang kita udah ada di area living room Yang cukup luas Ini luasannya kurang lebih 2,5 meter x 4,1 Dan ini bisa kalian tempatkan sofa ukuran yang cukup besar seperti ini Bisa yang lurus aja Atau bisa yang shape L gitu ya Dan disini kalau bisa kalian lihat Nah ini terang cukup terang area nya Karena disini ada dua nih pencahayaannya Dari atas sana satu itu adalah jendela atau kaca mati Yang di bawah ini satunya bisa dibuka Satunya nggak Dan karena rumahnya disini menggunakan mezanin corbeton Jadi kita punya void yang cukup luas disini tetangga Ini bikin pencahayaan dan juga penghawaan lebih adem gitu ya Kalau di koreanya sana Ini kayaknya nggak bikin setinggi ini deh Nggak bikin void kayak gini Karena nggak butuh Disana itu kan 4 musim ya Jadi cenderung ceilingnya itu rendah Tapi karena rumahnya ada di Indonesia Kita ada di Indonesia Jadi disesuaikan Nggak perlu ceiling yang rendah-rendah Jadi ini perlunya ceiling yang cukup tinggi gitu tetangga Nah kalau di rumah contoh Ini lantainya pakai granite tile Ukuran yang lebar-lebar nih Nah kalau misalnya kalian beli Nanti kalian bisa renovasi mungkin suatu saat Dengan ukuran yang seperti ini tetangga Ini bikin ruangan terkesan lebih luas lagi Lebih lega gitu ya Dan disini juga ada permainan bronze miller Supaya rumahnya terkesan lebih luas lagi Nah disini ada permainan interior yang sengaja dibuat Supaya terasa lebih korean ya Lebih hangat gitu ya Kalau disana kan udarnya cenderung dingin Jadi memang unsur kayu itu sangat kental disana Nah itu dibawa ke interiornya juga disini Dan juga pemilihan furniturenya juga udah dipilih Yang ukurannya cukup compact gitu ya Sesuai dengan luasannya Nah kalau di area living ini bisa Ada TV di bagian sana Sofa di sisi sini Dan disini juga ada wall panel yang warna cerah Seperti ini tetangga Berkat pengaturan yang keren Rumahnya ini Walaupun compact ya Jadinya fungsional banget Coba tebak ada ruangan apa lagi selain area living ini Di bagian depan Bisa jawab? Saya mau kasih lihat aja deh langsung deh Jadi dibalik pintu kamuflase ini Nah ini dia tetangga Terdapat kamar tidur Ini kamar satu lah ya Anggap aja kamar satu Ini letaknya di bagian depan rumah Dan itu jendela yang tadi kita lihat dari karpot Jadi ini langsung dapet pencahayaan dan pengawalan dari depan Atau dari karpot Ini kamar di lantai satu ini Ukurannya kurang lebih 3x3,4 tetangga 3x3,4 itu ukuran yang cukup luas ya Kalau disini disimulasikan sebagai kamar anak Dan disini udah kayak di hotel-hotel nih tetangga Karena 3,4 itu tadi ya Jadi ini masih bisa ngambil sekitar 50-60 cm Untuk lemari di samping kiri kanannya Sementara tangannya bisa dibuat tempat duduk-duduk seperti ini Dan disamping sininya bisa juga untuk area belajar Misalnya diinginkan Nah ini yang tadi saya bilang storage-storage semua nih Bisa dipasang jadi lemari Dan juga ini bisa juga untuk jadi storage Jadi sebenarnya ukurannya walaupun compact Masih bisa banget ya Apalagi dibuat pintu kamuflase seperti ini tetangga Nggak cuma dari luar Dari dalam juga rapi tuh Kamuflase Mantap Yuk kita eksplor lebih jauh lagi Oke kita lanjut ke Ruangan kedua tetangga Ini yang kalian lihat adalah langsung area belakang rumah Jadi sisi depan tadi udah Dan ini sisi belakangnya ada apa aja disini Jadi disini ada area dapur Kalau di rumah contoh disimulasikan sebagai dapur Yang linear seperti ini Ini bisa untuk kitchen sink Dan juga kompor preparation table-nya disini Ini kitchen set-nya tergolong bagus ya tetangga Nah kalau misalnya kalian beli rumahnya Ini bisa kalian contoh banget nih Nah ini ada profil-profilan khas Mungkin Korea juga ini ya Saya kurang tahu Mungkin kalau kalian tahu tulis di kolom komentar tetangga Dan kalau misalnya rumahnya ada di hook Bisa dapat juga bukaan seperti ini Tapi jangan khawatir Walaupun rumahnya nggak di hook Di belakang ini ada bukaan yang cukup besar tetangga Jadi bisa tinggal dibuka aja Kalau kalian butuh penghawaan lebih jauh Yang lucu lagi adalah Di depan dapur ini terdapat area makan atau dinner table Yang modelnya begini Jadi udah kayak di ini ya Resto-resto Korea gitu ya Makannya jadi berbaris gitu Ngapainnya nyamping-nyamping gitu Tapi ini kan hanya contoh ya tetangga Bisa kalian terapkan di rumah begini Ataupun bisa nanti kalian atur di ruangan di sebelahnya Karena di sebelahnya itu Masih ada ruangan multifungsi yang bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan Nah ini dia yang saya maksud Jadi kalau di rumah contoh Di sampingnya ini terdapat ruangan yang multifungsi menurut saya Kalau di sini di rumah contoh ini difungsikan sebagai Kalau di Jepang-Jepang itu kayak tatami gitu ya Jadi fungsinya ini untuk ya ngeteh-ngeteh Ngobrol-ngobrol bareng keluarga Ngumpul-ngumpul Tapi ini juga bisa dijadikan sebagai area kamar gitu ya Kalau misalnya kalian butuh Atau ruang kerja mungkin Terserah kalian Kalau misalnya kalian beli rumah ini Kalian jadiin apa nih area ini Di sini kalau misalnya di Korea Yang karena 4 musim ya Korea, Jepang gitu ya Jadi biasanya di bawah meja ini ada Penghangatnya Jadi seneng banget tuh keluarga-keluarga Kakinya pada masuk ke sini nih Tapi karena kita ada di Indonesia Jadi kayaknya ya nggak perlu pakai penghangat juga Yang ada kepanasan Butuhnya itu tuh Pendingin ruangan Oke Di ruangan ini dia punya bukaan yang cukup luas Tetangga Dan ini bisa kalian lihat Adalah area belakang rumah Nanti kita kesana ya Ini saya mau kasih lihat dulu nih Dekorasinya cakep banget ini Asli cakep banget Menjiwai banget ini Korean Dream Sesuai tema Oh iya Saya belum sebut tadi Ini jadi di lantainya dia Dibuat tinggi sedikit ya Dibuat berlevel Supaya kakinya bisa Selonjoran di bawah situ Dan juga Memberi kesan ruangan yang berbeda Pada ruangan di sampingnya Tetangga Cakep Ini pakai Kayaknya vinil atau SPC gitu ya Dia pelapis lantai Kita mau kemana dulu nih Ke belakang Eh ke belakang dulu Lihat yuk Tetangga Sekarang kita udah di bagian belakang rumah Karena dia punya panjang 14 meter Jadi masih ada space di belakang sini Tapi sekedar informasi ya Jadi untuk panjangnya itu nanti bakalan beda-beda tetangga Jadi kalau rumah tipe ini Dia punya panjang 14 meter Ada yang lebih Dan mungkin ya bervariasi lah Bisa dikatakan seperti itu Dan bisa kalian lihat Di belakang ini Masih bisa kalian tempatkan sebagai taman ya Dan ini Pemilihan tamannya juga Disesuaikan karena konsepnya Korea Dan di belakang sini juga Terdapat kanopi Yang Meneduhkan ya Atau supaya area ini gak kebasahan gitu Tetangga Dan kalau kalian tanya Service Area service Area cuci jemur gimana Disini bisa banget Dan ini Simulasi mesin cuci Bisa ditempatkan di bagian sini Tetangga Dan ini saya mau kasih lihat Ini lucu juga nih Desainnya Jadi ini Ada meja cor gitu ya Yang nyambung dari dalam Keluar Udah kayak di Cafe-cafe banget gak nih Tuh Mantep ya Dan ini adalah jendela Yang kita lihat Sama-sama dari dalam tadi Jendelanya cukup besar Dan bikin tampilan rumahnya Jadi lebih luas lagi Oh iya Ngomong-ngomong soal material Jadi rumah di Area 4 ini Udah double dinding ya Spesifikasinya tetangga Jadi jangan khawatir Kalau kalian perlu ngebor Ataupun Masang sesuatu di dinding Gak akan tembus Ke tembok sebelah Atau tembok tetangga Dan rumah double dinding Juga bikin rumah Jadi Kedap lagi ya Jadi Kalian gak bisa denger Percakapan dari Rumah sebelah Dan rumah sebelah juga Gak bisa denger Percakapan kalian tetangga Dan ini bisa kalian lihat tuh Ketebalannya Dan untuk materialnya Dia menggunakan Bata merah Jadi ini semuanya Bata merah Nah material bata merah itu Seperti kita tahu ya Tetangga Dia tahan api Kuat Dan gak mudah retak Ya seperti kita semua tahu lah ya Bata merah Cenderung lebih Tahan dan lebih Sesuai mungkin Untuk iklim Indonesia Nah tetangga Cukup luas kan Area belakang rumahnya Kalau kalian beli rumah ini Kalian jadikan apa Area belakang sini Tulis di kolom komentar ya Dan ini bisa kalian lihat Atapnya tetangga Dia menggunakan Atap beton Flat Seperti itu Dan Tanpa menunggu lama Kita langsung aja yuk Ke lantai 2 Oke tetangga Sekarang kita udah Di bagian dalam rumah lagi Dan sekarang kita mau Ke lantai 2 Tapi sebelum ke lantai 2 Tetangga Mungkin kalian penasaran ya Masa dari tadi Lantai 1 Gak ada kamar mandinya Jangan khawatir Lantai 1 Tetap ada kamar mandinya kok Bisa kalian lihat nih Nah Jadi Ini dikamuflase Kamar mandinya Kalau di rumah contoh ini Tetangga Yuk masuk Kamar mandinya cukup luas Dan juga mewah Sesuai temanya ya Korean Dreams Jadi bagian ujung adalah Area basah Atau area shower Tengahnya ada area closet Dan di ujung sana Ada area Hand wash Atau wash tuffel Dan disini masih di Dekorasi sedemikian rupa Seperti Rumah-rumah Korea Seperti itu Dan untuk luasan kamar mandinya sendiri Dia sekitar 1,5 Ini 1,5 Dan kesananya itu Sekitar 2,1 meter Ternyata Di luasan kamar mandi Yang cukup compact Seperti ini Desainnya bisa dibikin Semewah ini ya Tetangga Yuk sekarang Saya mau ajak kalian Ke lantai 2 Nah ini dia Akses tangga Menuju lantai 2 Nggak terlalu luas Tapi ini Cukup Bisa kalian lihat Punggung saya Nggak ada yang mentok Tangan saya juga Masih aman Nah seperti itu Ini sekitar 70 cm Lebarnya Tetangga Dan saran saya Misalnya kalian tinggal Bareng orang tua Mungkin nanti bisa ditambahin Handle ya Atau railing Pegangan tangga gitu ya Yuk kita naik Oke sekarang Kita udah sampai Di lantai 2 Tetangga Ini ada permainan Interior juga Dia pakai bronze mirror Supaya kesannya Lebih luas ya Pas banget Di depan tangga nih Selain bisa bikin Tambah luas Ini juga bisa bikin Pede Misalnya mau keluar rumah Naca dulu disini ya Nah sekarang kita lihat Area selanjutnya Kita ada di lantai Mezanin Tetangga Dan ini adalah Area serbaguna Bisa kalian manfaatkan Untuk area belajar Area kerja Area bermain anak Dan semacamnya Setelah digantung Keperluan dan kebutuhan Kalian aja ya Tapi kalau di 5 contoh Disimulasikan sebagai Area belajar nih Ini enak banget ya Dia punya penghawaan Dan penyayana Enak dari depan Depan rumah disini Dan juga Sirkulasi udaranya Mantap juga Selain dari situ Bisa dari bawah sini Karena ini adalah Void yang tembus Ke area living room tadi Tetangga Mantap Saya mencerna dulu ya Desainnya Jadi disini Sellingnya Dia dibuat Dinamis seperti itu Jadi gak rata Tetangga Ini bisa bikin Ya Perasaan tuh Dia lebih ke Ayo dinamis Ayo gerak Selling-selling seperti ini Dan juga ini ada Penyeimbangnya Berupa selling Yang unsur kayu Seperti ini Supaya tetap Tenang juga Ini juga ada Desain interior yang menarik Ini tetangga Nih Kalau dari sebelah sana Kalian lihat ini kayak 3D ya Tapi memang ini 3D Tetangga Jadi ini adalah Siluet gunung ceritanya Supaya rumah juga terasa Lebih Ala Korea gitu Di belakangnya dikasih LED Seperti itu Dan ini kalau di rumah-rumah Jepang Korea Atau Chinese gitu ya Lazim nih Ada permainan geometri Bulat seperti ini Tetangga Kalau kalian perlu Di bagian Yang tadi saya sebut Sebagai area Mezzanine Dan juga area belajar itu Bisa juga Kalau ingin dijadikan kamar Nah Kalau kalian dijadikan apa area ini Tulis di kolom komentar Sekarang saya mau ajak kalian Masuk ke kamar tidur utama Yuk Ya tetangga Sekarang kita udah sampai Di area kamar tidur utama Dan ini adalah kamar Paling luas di rumah ini Luasannya sekitar 3,5 x 4,2 meter Untuk lantainya Dia pakai material vinil Ataupun SPC Dengan motif kayu Seperti ini Ini kamarnya Cukup luas Bisa pakai kasur king Atau queen Di samping kiri kanan juga Masih bisa Taruh nakas Kalau kalian mau Dan di ujungnya itu Terdapat bukaan Ada dua bukaan Yang cukup besar Itu supaya bisa Memasukkan cahaya dan udara Langsung ke bagian kamar ini Dan kalau bisa kalian lihat Di samping saya ini Tetangga Ada Semacam Apa ya Lemari pakaian gitu ya Tapi kalau disini Dia pakai material kaca Jadi kita bisa lihat Dalamnya apa Nah Ini juga banyak yang suka Dengan material seperti ini Dia biasanya kalau dibuka Tuh Nyala lampunya tetangga Ada sensornya dia Mantap Ini bisa untuk Lemari pakaian Di bagian sini Dan juga untuk area rias Bisa dipasang disini Untuk para istri Biasanya ya Kalau sebelum keluar rumah Ataupun ya Menyambut kalian datang Atau pulang ke rumah Ini penting juga nih Ada Supaya istri tetap bisa Terawat gitu Walaupun di rumah Dan di bagian sini Tadi udah saya sebut ya Ini kacanya bisa dibuka Atau jendelanya bisa dibuka Ini tetangga Nah Mungkin supaya lebih safety ya Di bagian bawahnya ini Sengaja dikasih kaca mati Misalnya kalian masih Atau anak-anak kalian Masih tidur bareng kalian Ini lebih aman Dengan kaca mati seperti ini Jadi gak bisa dibuka Anak-anak gak bisa mengakses Lebih jauh dari ini Nah Di bagian tengahnya ini Terdapat drop ceiling Tetangga Ini supaya lebih Ada aksen dinamis lagi ya Tetangga Dan di ujungnya sana tuh Terdapat lampu Supaya terkesan lebih Melayang gitu Untuk ceilingnya Nah Di bagian sini Udah kayak di hotel nih Tetangga kamarnya Jadi dia bisa dipasangkan TV seperti ini Dan di bawahnya bisa Ditaruh juga Lemari atau kabinet terbuka Ataupun kabinet tertutup Nah Di baliknya nih Saya mau kasih lihat Jadi kamar tidur utama ini Punya kamar mandi sendiri Di dalamnya Nah Ini dia juga Berkamuflase lagi nih Tetangga Tuh Jadi banyak banget Pintu kamuflase disini ya Bagus nih Nah Ini dia Kamar mandi Utama Dia punya luas 2 meter Kali 1,6 meter Dan dia punya Akses udara dan cahaya Ke bagian belakang Ini enak banget Walaupun ditutup Masih terang Ini saya Nggak nyalain lampu ya Tetangga Tapi cahayanya Bisa kalian lihat sendiri Seterang ini Dan ini bisa tetap Dibagi tiga Jadi ada Closet Area shower Dan juga area Washtafel Di bagian sini Idenya Menarik sekali ya Buat seperti ini Oh iya Ini juga terdapat Jalur air panas Misalnya kalian butuh Bisa pasang air panas Seperti ini Mantep-mantep-mantep Untuk lantainya Dia pake granite tile Dindingnya juga granite tile Masih sama nih Material untuk lantai Dan dindingnya Jadi ini pake big slab Semua Tengga Mantep-mantep Yuk Selain bangunannya yang unik Fasilitas yang ditawarkan Juga menarik Simak ya Area 4 ini Lokasinya ada di Kawasan Kemang, Bogor Total lahannya Sekitar 15 hektare Ada 4 kluster Mulai dari konsep Yang fungsional Sampai luxury Di tahap 1 Ada 245 rumah Di kluster Ibnamu Tadi kan saya udah mention ya Area 4 Mengusung konsep Sehat Mewah Dan juga indah Korean Dreams ini juga terlihat jelas Dalam desain-desain yang ada Baik pada lingkungan Landscape Dan arsitektur rumah Di area 4 Gak cuma rumah Ada juga fasilitas menarik Yaitu Stage amphitheater Dua clubhouse Dua lapangan tenis Jogging track 1,6 km Triple gate system Dan Tematik Korean Garden Di setiap kluster Detailnya bisa langsung cek Di link di deskripsi ya Gimana tetangga Cakep ya Desain rumah ala Korea Nah kalau menurut saya nih Tetangga Ini hal yang baru ya Terutama Untuk desain-desain seperti ini Nah biasanya kan Kalau di Kita-kita itu Desainnya tropis Modern Nah kalau yang ini Bener-bener kental banget Nuansa Koreanya Gak cuma bangunannya Tapi juga Area sekitarnya Dan tadi kita udah lihat Bareng-bareng ya Kalau rumahnya Walaupun compact 70 meter persegi Tapi juga masih fungsional Dia ada 3 kamar tidur Ada 2 kamar mandi Yang proper banget Dan kalau kalian ingin Punya rumah disini Siapin aja budget Sekitar 700 jutaan Kalian udah bisa Tinggal di rumah ala Korea ini Dan kalau masih penasaran Langsung aja datang Ke show unitnya Adanya di Kemang, Bogor Yuk Sampai ketemu di video-video selanjutnya Rizky Abadi Pamit undur diri Semoga menginspirasi Ciao Sampai ketemu di video-video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video-video selanjutnya